Pernahkah terpikir buat apa kepiting mengganti kulit kerasnya secara rutin? Kepiting memiliki kulit keras yang kita sebut sebagai karapas. Nah sayangnya si karapas ini nggak bisa tumbuh. Jadi ketika kepitingnya semakin besar dan karapasnya nggak muat lagi, mau nggak mau dia harus buang dong karapas selamanya. Nah, proses penggantian kulit atau shell pada kepiting yang juga dikenal sebagai molting terjadi pada interval yang berbeda-beda tergantung pada fase pertumbuhan kepiting. Siklus pergantian kulit selama hidup mereka mulai dari larva hingga dewasa bisa hingga 20 kali. Selain karapasnya nggak bisa tumbuh, proses penggantian kulit ini memungkinkan si kepiting untuk tumbuh dan juga menghilangkan parasit eksternal yang berpotensi berbahaya buat mereka.